10 poin ala gunan razia kenal potbrong, Polda Jawa Barat ges hasil ngeman ken mengrebu-rebu kenal potbrong anu dipake kunu tarumpak motor. Maka kenal potbrong di Pilewang bisa mucung hulkan konflik atau provokasi dinausum kampanye mapag pemilu 2020 hopat. Taie mengrebu-rebu kenal potbrong anu ges hasil diamankan petugas Direkturat Lalu Lintas Polda Jawa Barat 10 poin ala gunan razia kenal potbrong di Sajumalinguongkon di Jawa Barat. Eta kenal potbrong dina kendaraan teka paksa diamankan lantaran di erong bisa mucung hulkan konflik atau provokasi dinausum kampanye mapag pemilu 2024 lantaran dianggap mengharing hengkan masyarakat. Dianti mangsa mapag pemilu eta rajia kenal potbrong teka bakal mayeng dilakonan petugas ditlantas Polda Jawa Barat nggoning nyipta ken katang terman di tengah masyarakat. Polda Jabar geumajaka masyarakat sangkan bisa lewi wijak nalika ayah dina aturan pata lima rega di jalan umum. Ketertiban sosial di rohang publik kacida diperlu kenana kota mana dinamang se-kampanye mapag pemilu 2020 opat. Dari hasil pelaksanaan analisa dan evaluasi ternyata penggunaan kenal potbrong ini sangat berkorelasi dengan gangguan aktif masyarakat. Dari hasil meninggalkan yang kita lakukan ada beberapa highlight. Yaitu yang pertama, di Bunggur Kota telah menamankan pelaku begal yang menggunakan kenal potbrong pada saat penertiban. diamankan dari yang bersangkutan sebuah sajaran. Kemudian di Pores Kuningan dan Pores Majaleta telah menamankan beberapa orang pelajar yang membawa senjata tajam yang ternyata akan dipergunakan untuk taluran. Di Pores Talagu telah menamankan pemilik obat-obatan terlalu jenis heksimer sebanyak seribu mobil pada saat penertiban. Sakumanu kabewaraken samemena saprak tanggal 10 Januari 2024 terhaji akan lapotbrong barang dilakonan di Sakulia Wongkon di Jawa Barat. Yaitu raja akan lapotbrong telah dilakonan pikir nyiptakan kondusivitas di Jawa Barat mengsama pagi pemilu 2024. Yonah Kuniawan, Bandung TV Jawa Barat